Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam episode Bedah Marketing Plan. Saya sering kali mendapatkan pertanyaan dari teman-teman, apa sih yang membedakan antara marketing plan lama dengan marketing plan baru? Begitu banyak pertanyaan sehingga saya berusaha untuk memberikan sesuatu yang beda antara yang lama dengan yang baru. Di dalam layar ini, ini saya sudah jelaskan, di dalam layar ini, ini sudah saya jelaskan, sudah saya buka mana perbedaan yang lama dengan yang baru. Oke ya, ini yang saya maksud adalah fondasinya. Ini fondasi dulu. Saya secara bertahap akan menjelaskan tentang marketing plan dari A sampai Z. Ini yang fondasinya dulu. Yang pertama, apa yang ngebedainya? Dari penjualan. Kalau dulu, dulu penjualan itu kita ngejual istilahnya adalah menjual lisensi aplikasi Paytrend. Itu kalau dulu. Yang sekarang apa yang dijual? Yang sekarang yang dijual adalah produk Paytrend Connect. Satu, perbedaannya. Beda banget ya. Yang kedua, dulu komisi mentor. Ini ada komisi mentor. Dulu ini Rp75.000. Sekarang Rp80.000. Beda. Yang ketiga, pencapaian reward. Pencapaian reward. Kalau dulu, berdasarkan jumlah penjualan lisensi. Berdasarkan jumlah penjualan lisensi. Jadi untuk mencapai reward itu, dulu hanya satu sumber. Meski ngejual lisensi, baru dapatkan rewardnya. Yang dulu. Yang baru berdasarkan akumulasi jumlah skor. Berdasarkan akumulasi jumlah skor. Sehingga sumbernya ini banyak. Nanti ada penjelasannya di bawah. Sumbernya dari mana sih yang namanya masuk ke skor? Nanti penjelasannya ada di bawah. Beda. Kemudian yang keempat, bonus kepemimpinan. Kalau bonus kepemimpinan, kalau yang dulu itu jumlahnya fix Rp25.000. Kalau sekarang berubah. Variatif. Berdasarkan indeks harian. Nah ini perhatikan nih, berdasarkan indeks harian. Kita melihat sekarang, dalam satu bulan, dua bulan sekarang. Fakta menunjukkan bahwa bonus kepemimpinan, indeks hariannya berkisar di antara Rp25.000 sampai Rp40.000. Artinya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini harus dicatat nih. Jauh lebih besar dari sebelumnya. Harus dicatat. Kemudian, apalagi yang ngebedakinya di bonus kepemimpinan, sebelumnya dibatasi maksimal 12 pasangan per hari. Nah, kalau yang dulu, apapun peringkat Anda, apapun misalkan paket Anda, 12 per hari. Yang sekarang berdasarkan kuadran bisnis. Jadi bonus kepemimpinan Anda itu tidak dibatasi 12, tetapi berdasarkan kuadran bisnis. Apa itu kuadran bisnis? Saya akan jelaskan khusus dalam episode khusus. Maksimum 30 bagian, jadi bukan 12 lagi, tapi sudah 30 maksimumnya. Beda lagi. Yang kelima nih, yang paling menarik, sumber komisi dan bonus. Sumber komisi dan bonus. Kalau dulu, perhatikan nih, kalau dulu sumber komisi dan bonus, satu penjualan lisensi, yang kedua cashback transaksi, yang ketiga reward. Dulu ya. Kalau yang baru, banyak sumbernya. Yang pertama, penjualan pattern connect. Oke. Yang kedua, repeat order product di belanjaku. Yang ketiga, belajar di pattern academy. Oke. Yang keempat, cashback transaksi masih berlaku. Yang kelima, reward. Yang keenam, double reward. Yang ketujuh, promo reward. Jadi, udah dua kali lipatnya dari marketing plan yang lama. Saya sepakat, jika Anda sebagai pebisnis, Anda akan melihat jeli. Teman-teman pasti melihat jeli. Wow, yang borrow ini luar biasa. Justru potensinya jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Oke. Sekian dulu. Jadi, nanti kita akan bertahap bedah marketing plan. Ya, terima kasih.